Pada minggu ini, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Pentakosta. Penta Kosta, yang sering disebut Pesta Ulang Tahun Gereja Apostolik, merupakan Pesta Gereja Universal yang memperingati turunnya roh kudus atas para rasul, 50 hari setelah kebangkitan Kristus, pada festival Yahudi kuno yang disebut Pesta Minggu, atau Penta Kosta, yang terdapat pada keluaran 34 ayat 22, dan ulangan 16 ayat 10. Penta Kosta, atau Fingsten dalam bahasa Jerman, adalah bahasa Yunani untuk yang kelima puluh, merujuk pada waktu 50 hari setelah pascah. Penta Kosta Tradisi mencatat perayaan Penta Kosta dimulai pada abad pertama. Sekalipun bukti bahwa Penta Kosta telah dirayakan pada abad pertama sangat sedikit. Terdapat perikob Alkitab yaitu 1 Korintus 16 ayat 8 menyatakan tentang Hari Raya Penta Kosta. Namun, kemungkinan besar, ayat tersebut mengacu kepada tradisi Penta Kosta bangsa Yahudi. Ini tidak terlalu mengherankan, sebab, pada masa itu, Penta Kosta hanya dirayakan pada satu hari, dan terhubung erat dengan pascah, di mana perayaan ini pada masa itu tidak lebih dari tanda berakhirnya masa pascah dan memasuki masa biasa. Pada masa gereja apostolik, Hari Raya Penta Kosta dinyatakan dalam fragment ketujuh dari fragment, Interpolasi, yang dikaitkan dengan Santo Irenes, yang hidup pada abad ketiga. Pada tertulian, on Baptism 19, perayaan tersebut tampaknya sudah memiliki rangkaian tradisi perayaannya sendiri. Peziara Galik dari abad ke-4, memberikan penjelasan rincin tentang cara khusyuk yang diamati di Yerusalem, yaitu dalam Peregrin Sylvie, et Geyer, IV. Konstitusi Apostolik yang berasal dari abad yang sama, buku 5, bagian 20, mengatakan bahwa Penta Kosta berlangsung selama satu minggu. Dalam tulisan Berno dari Ray Henao, wafat tahun 1048, yaitu abad 11, tertulis bahwa pada masanya masih diperdebatkan apakah Penta Kosta harus memiliki oktav perayaannya sendiri. Namun, pada akhirnya, saat ini Penta Kosta memiliki oktav, yang ditandai dengan Novena Roh Kudus, sama seperti Minggu Pasca. Pada masa Figili Penta Kosta, dulunya para katekumen yang tersisa setelah Pasca dibaptis, karena upacara liturgis pada hari Sabtu Figili Penta Kosta, mirip dengan upacara pada hari Sabtu Suci. Warna liturgi yang digunakan pada hari Raya Penta Kosta adalah merah, melambangkan kasih roh kudus atau lidah-lidah api. Lidah-lidah api adalah lambang roh kudus, yang mengobarkan iman para rasul sehingga mereka berani mewartakan Kristus kepada sahabat maupun musuh. Iman mereka menyala-nyala dan memukau semua yang mendengar kesaksian mereka, sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Mengapa hari Raya Penta Kosta disebut sebagai hari kelahiran gereja katolik, atau ulang tahun gereja? Pada hari Penta Kosta ini sang penolong yang dijanjikan hadir di tengah-tengah kita, dan lahir pulalah gereja katolik, yaitu tubuh Kristus, tanda kerajaan Allah di bumi, sekaligus satu-satunya pengantin perempuan Tuhan. Pada hari Penta Kosta, pengikut Yesus mula-mula berkumpul seperti yang diperintahkan Tuhan, mengharapkan pemenuhan janji yang telah dia buat untuk mengirimkan roh kudus. Pertemuan mereka dengan roh kudus di ruang atas mengubah mereka. Roh kudus memberdayakan para pengikut Yesus mula-mula, untuk berubah dari persaudaraan yang penuh ketakutan terhadap orang Yahudi, menjadi sekelompok saudara dan saudari yang diantaranya dikatakan mereka menjungkir balikkan seluruh dunia. Dalam kisah para rasul 17 ayat 6, terjadi perubahan besar dari tindakan mereka setelah peristiwa itu, mereka sangat berbeda. Mereka maju dan benar-benar menjungkir balikkan dunia dengan khutbah mereka dan kesaksian hidup mereka yang berubah. Mereka mewartakan kerajaan Allah di mana-mana bahkan dalam tekanan dan penindasan sampai dibunuh menjadi martir kudus. Akankah kita, melakukan hal yang sama di era modern ini? Pilihan ada di tangan kita. Setiap tahun, perayaan pencurahan roh kudus pada hari Pentakosta merupakan undangan untuk melakukan tindakan pewartaan. Gereja tak pernah lepas dari daya roh kudus untuk pekerjaan evangelisasi, sehingga dia dapat membawa Injil ke seluruh dunia. Semoga kita semua, dalam perayaan Pentakosta ini, dikuatkan untuk membangkitkan semangat pewartaan, untuk mewartakan kerajaan Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Tuhan memberkati.